Oke selamat pagi, ini orderan yang mau kita kirim untuk Honda HR-V Ini di order oleh Pak Epri Ditransfer melalui BCA Ini bukti transfernya untuk HR-V tipe E Nah ini mobilnya HR-V tipe E Terima kasih untuk Pak Epri Kita akan segera kirim Sebelum kita kirim kita akan kalibrasi Apa sih yang dimaksud dengan kalibrasi? Nah ini adalah bohlam H4 untuk tipe HR-V E Produk dari Juragan Lampu Jungkiwenas Bohlam ini 45W 5500K Bohlam ini adalah bohlam custom produk dari Juragan Lampu Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu Artinya adalah ini produk original Juragan Lampu Oke, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini Anda jika berminat Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838 Banyak di pasaran yang menjual LED Nah Anda harus tahu apa keunggulan dari produk ini Bohlam ini 45W stabil Bohlam ini merupakan versi upgrade dari versi Cree XHP50 2nd Generation Apa yang di-upgrade satu adalah drivernya Kenapa driver di-upgrade? Supaya wattnya menjadi lebih besar Dan dia menjadi lebih stabil Dia bisa memutar kipas lebih cepat Ya, drivernya jadi lebih besar Output powernya Itu yang di-upgrade Kedua adalah chipnya yang di-upgrade Dulunya adalah chip ini adalah XHP50 2nd Generation Kita upgrade chipnya menjadi chip otomotif Kenapa? Supaya cut offnya menjadi lebih baik Karena kenapa? Anda tahu halogen asli bawaan mobil Anda seperti ini Ya, Anda lihat seperti ini Nah kalau ini kita pecahin Ya, ini kita pecahin Nah kita lihat Bagian dalamnya Di sini ada sebuah payung dan di sini adalah filament Di dalam payung ini ada yang namanya filament Filamen ini memanjang Memanjang Ya, filament ini memanjang Nah, yang versi baru ini sudah di-upgrade Filamen low beam-nya menjadi memanjang Dulu menggunakan chip XHP50 2nd Generation Ciri-ciri dari chip XHP50 itu adalah Bukan persegi panjang Tetapi bujur sangkar Artinya bujur sangkar itu Panjang dengan lebar tingginya adalah sama Panjang dengan lebar sama Itu disebut bujur sangkar Nah, dulunya chip low beam menggunakan XHP50 Jadi bukan chip memanjang Nah, chip otomotif itu adalah chip yang memanjang Persegi panjang Ya, jadi Lebar dengan panjangnya Panjangnya lebih panjang Nah, ini yang kita upgrade Nah, efek dari di-upgrade ini Cut off-nya menjadi sangat sempurna Sama seperti halogen standar Anda Saya jamin Ya, sama seperti halogen standar mobil Anda Tetapi dengan intensitas cahaya yang lebih terang Jadi itu keunggulan dari versi DCP upgrade ini Ya, watt-nya menjadi lebih besar Kipas menjadi lebih kencang Supaya dia lebih adem Chip-nya juga di-upgrade Supaya cut off-nya menjadi lebih baik Ya, nah ini di-order untuk HR-V Nah, tiap-tiap mobil itu mempunyai Pola reflektor yang berbeda-beda Ya, pola reflektor yang berbeda-beda adalah Pola ininya nih Ya, pola ininya Ya, bukaan sudutnya Nah, bukaan sudut itu tergantung dari payung Nah, kita banyak mengumpulkan payung seperti ini Apa sih tujuan payung ini? Ya, payung ini Halogen H4 itu memiliki payung Ya, payung ini adalah bagian paling penting Untuk membentuk cut off dan memfokuskan sinar Nah, makanya kenapa LED ini harus anatominya 1 banding 1 sama seperti halogen Kalau anatominya tidak sama Anda mau bagaimanapun tidak bakal bisa fokus Atau tidak bakal bisa padat ke jalan Kenapa? Karena reflektor mobil Anda lahir menggunakan halogen Anda pakai halogen, fokusnya pasti bagus Tetapi kurang terang Nah, Anda ganti LED Nah, Anda harus mengganti LED yang anatominya sama seperti halogen Supaya cut off-nya bagus, sinarnya bagus Itu dulu kunci pentingnya Anda harus paham Banyak orang di pasar yang tidak paham Pedagang banyak sekali di online Anda tinggal scroll dari atas sampai bawah penjual LED semua Tetapi kan Anda bingung Mana yang baik, mana yang bagus, mana yang cocok untuk mobil Anda Nah, ini saya jamin cocok untuk mobil Honda HR-V Kenapa? Karena anatominya adalah 1 banding 1 seperti halogen Nah, anatominya apa? Anatomi itu adalah bagian Nah, ini adalah bagian yang paling penting Nah, ini adalah bagian paling penting Dan ini bisa dilepas Kenapa sih saya memilih LED ini Untuk saya tawarkan kepada calon customer saya Kenapa? Karena LED ini bisa kita kalibrasi Karena ini bagian bisa dilepas Ini bagian bisa dilepas dan kita bisa setting Hanya dengan OB LED-LED lain tidak bisa bro Jadi LED ini memiliki keunggulan baru kita mau jual Kalau LED ini tidak mempunyai keunggulan Saya tidak mau menawarkan kepada Anda Nah, ini kita lepas Nah, kita lepas Nah, ini bagian ini Nah, ini saya pasang lagi Karena nanti akan kita kalibrasi supaya tidak kacau Karena saya sudah Nah, ini adalah ini Saya sudah men-setting tadi Ini adalah ini Nah, ininya itu harus Payungnya sama bentuknya Atau sama polanya dengan yang asli dengan halogen Bentuknya, anatominya, tekukannya Kenapa? Supaya cut off-nya bagus Ya, kebanyakan LED-LED di pasaran bukan menggunakan payung seperti ini Tetapi merupakan bagian daging lebih dari bodi Nah, yang seperti itu tidak bisa dikalibrasi Tidak bisa disetting Apalagi Anda belinya dari luar negeri Kebanyakan untuk setir kiri Bukan setir kanan Ya, nah, ada bagian sedikit yang dipapas Kita pas-pasin dengan Ini Makanya saya banyak stok beginian, bro Ya, kita buat ngemal sebenarnya Ya, jadi untuk Anda mobil apa Kijang Innova Toyota Avanza Ya, nah, ininya yang berbeda Ya, ininya yang berbeda Jadi itu bagian yang paling penting Nah, kalau Anda mau mencari cut off yang baik Yang bagus Nah, itu Anda harus anatomi dulu Sama seperti halogen standar Anda beli lampu LED Watt-nya besar Tetapi kalau silau Silauin orang juga Tidak nyaman Ya, Anda bisa diajakin ribut Karena orang zaman sekarang naik mobil Kebanyakan stres Ya, stres, bro Stres Kita kasih Kita di jalan tol Kita kasih sen Mau mendahului yang di depan kita Orang belakang malah gak ngasih Malah dia mempercepat mobilnya Supaya kita gak bisa Masuk ke depan dia Itu kita kasih sen Kita tidak kasih sen Kita main masuk aja Dia juga marah Kaget katanya Jadi orang zaman sekarang stres di jalanan Ya, karena kenapa? Karena mungkin Tingkat kemacetan tinggi ya Emosi tinggi Stres Ditambah Anda jalan malam Lampu Anda silau Banyak orang tidak senang Ya Banyak orang tidak senang Anda bisa diajakan ribut Segala macam Ya, jadi belilah lampu LED Yang tidak menyilaukan orang Yang terangnya adalah Padat ke jalan Bukan Menyilaukan orang Bukan ke atas pohon Sinarnya Ya, ini saya jamin Akan cut off sangat baik Syarat kedua Bolam bagus Yang pertama adalah Satu watt dan luxnya harus besar LED ini 45 watt 5500 Kelvin Bolam ini sekitar bisa 4 sampai 5 kali lebih terang Daripada halogen standar 55 mobil Anda Syarat kedua Bolam bagus adalah Harus stabil Bolam ini stabil bro Tidak ngedrop Tidak ada istilahnya Penurunan daya Jadi stabil Banyak LED di pasaran Yang wattnya lebih besar Tetapi Ngedrop Apa sih arti ngedrop? Jadi Awalnya nyala terang Tetapi setelah 15 menit 10 menit Dia turun wattnya Nah, turun wattnya Artinya kan cahayanya turun Nah, turun ya menjadi Tidak terang Jadi LED ini Tidak ngedrop Jadi Anda kalau jalan Dari Jakarta ke Bandung Ya, segitu-segitu aja Tepatnya Terangnya Ya, ketiga adalah Adjustable Ini penting Kenapa? Karena Tiap-tiap mobil kan Mempunyai Pola reflektor Yang berbeda-beda Nah, ini ada hubungan Dengan bukaan ininya Ya, pola ininya Garisnya tiap-tiap mobil Pasti ada Nah, pola ininya Harus menyesuaikan Putaran itu Nah, makanya Untuk Anda yang sudah beli Saya berharap Kirimkan foto depan mobilnya Nah, setidaknya saya akan berusaha Semaksimal mungkin Mengkalibrasi Men-setting Ya, kirimkan foto depan mobilnya Ya, sekali lagi Kirimkan foto depan mobilnya Supaya kita bisa setting Ya, lebih baik Dikalibrasi daripada Tidak sama sekali Karena Anda sudah beli Saya sudah menerima uang Ya, kita harus memberikan Anda service Ya, nah Barang sampai Anda pasang Mintalah panduan saya Gratis juga Ya, nah Nah, syarat selanjutnya Bolam baik adalah Tidak boleh storing Bolam ini tidak storing Tidak mengganggu radio mobil Anda Apalagi yang namanya Honda Honda itu sensitif Terhadap yang namanya Sensor-sensor Nah, LED ini tidak storing Ya, tidak akan muncul Error warning Indikator Di dashboard Anda Nah, soal teknologi Pendinginan LED ini Juga sangat baik Dia menggunakan teknologi Double Cooper Kalau dibandingkan dengan Philip Ostrom Single Cooper Ini double Cooper Sudah pasti lebih terang Dan pendinginan lebih baik Nah, yang paling penting Adalah pemasangan LED ini Sangat-sangat PNP Jangan lupa Kalau Anda memasang Ini lepas dulu Sudah dilepas Anda pasangkan Ininya di reflektor Diklipkan baru karet masuk Nah, karet masuk ini Tanpa perlu Anda karet Anda robek Anda jebol Atau Anda macam-macam Kan tidak perlu Karena ini Pemasangan karetnya adalah PNP Anda tidak perlu Merobek atau menjebol Seperti ini Ya, karena akan bisa Menyebabkan masuk air Atau masuk debu Jadi, karet tetap Original bawaan Pabrik mobil Anda Anda sudah pasang Ya Putar Kunci Sesuai dengan panduan saya nanti Nah, ini masih terlihat Hitsing Artinya Kipas angin berputar Dengan sangat kencang Karena ini sudah versi upgrade Kipas akan meniup angin ke dalam Dia akan keluar Dari celah-celah pinggir Ya Jadi, ini led ada Hitsing Jadi, tidak terbungkus Kalau Dia tidak memiliki Hitsing Artinya terbungkus Kipas angin akan berputar Dengan kencang pun Percuma Kenapa? Angin tidak bisa tembus Angin tidak bisa keluar Angin tidak bisa bersirkulasi Nah, kalau angin tidak bisa bersirkulasi Artinya tidak ada pendinginan Nah, itu yang menyebabkan Ngedrop Saya mempunyai Tipe led lain Yang memang Karena pendinginannya Tidak ada Hitsing Jadi bermasalah Nah, makanya saya Lebih prefer Anda beli led Tipe ini Walaupun wattnya Tidak sampai 55 Tetapi Ini terang dan stabil Dan awet Kunci penting Ya Kunci penting dari led Awet Jangan sampai Beli led juga tidak awet Ya Oke Jadi, ini adalah Tipe double cooper PCB Upgrade 45 watt Produk dari Junki Wenas Juragan Lampu Di sini terdapat logo Emboss Juragan Lampu Ya Barang ini bergaransi Jika rusak Anda silakan komplain Ke saya Saya akan tukarkan dengan baru Ya 5500 Kelvin Tembus hujan Ya Wattnya juga sangat stabil Dan dia real Saya tidak menyebutkan Ini 90 watt Ini 120 watt Segala macam Saya tidak mau 45 watt Adalah Valid Yang diukur Menggunakan alat Yang namanya Wattmeter Ya Nah, ini adalah Warna low beamnya 5500 Kelvin Tidak terlalu Ke putih Ya Ini adalah Low beamnya Dan ini adalah High beamnya Low beamnya Menggunakan otomotif chip High beamnya Tetap menggunakan XHP 52nd Generation Kalau kita upgrade Dua-duanya Menjadi otomotif chip Harga LED ini Menjadi sangat mahal Ya Karena Kita Merequest Untuk mengubah Chip XHP 50 Menjadi chip otomotif Ini harga Sudah lumayan mahal banget Modalnya mahal banget Dibandingkan tipe-tipe lain Kenapa? Karena ini build quality-nya Juga sangat baik Ya Almoniumnya Juga sangat padat Bukan versi Almonium yang ringan Ya Build quality Sangat baik Ya Oke Saya rasa cukup ya Dan ini juga sudah Dirajut oleh Nilon Ya Jadi Anda bisa lihat lah Spesifikasi dari Bohlam ini sangat tinggi Ya Sudah dirajut oleh Nilon Tahan tarik Ya dia driverless Drivernya inside Di dalam Kenapa driver di dalam? Karena pemasangan Lebih PNP Lebih simple Anda tinggal colok Soket selesai Anda tidak perlu ngikut-ngikut balas Tidak perlu Ngumpet-ngumpetin Atau anda kabel Tis Pokoknya anda tinggal colok Selesai Ya Oke Jika anda berminat Anda bisa whatsapp saya 08982693838 Ini untuk Honda HR-V Ya di order untuk Honda HR-V 1,5E Oke Terima kasih Sampai jumpa di video